9 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah pengusaha. Dan 99-nya mewakafkan usahanya baru masuk surga, kurang lebih seperti itu. Nah semangat ini yang harus dibangun gitu ya. Nah boleh dong nih Pak Imam, pesan dan ajakan untuk kaum milenial dan seluruh masyarakat nih untuk berwakaf. Dan juga mendapatkan pembiayaan untuk usahanya nih Pak, dari wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Ekshar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selamat datang di Podcast Ekshar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sobat Isef, rajin sholatnya. Saat sholat, husuk tentunya. Apa kabar Sobat Isef semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Isef pada episode kelima Podcast. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast ini merupakan media yang membahas isu dan perkembangan seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan podcast ini juga merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau Isef 2022. Bersama saya, Rhea Diva Karissa yang akan memandu diskusi pada hari ini. Dan Sobat Isef semua pasti penasaran kan tentang materi podcast pada hari ini. Materi pada podcast hari ini yaitu bisnis semakin asyik dengan modal pembiayaan dari wakaf produktif. Nah menarik banget kan nih Sobat Isef, apalagi buat Sobat Isef yang punya usaha dan bisnis tentunya. Bakal lebih mantengin terus nih podcast episode pada hari ini. Nah Sobat Setia Isef, hari ini kita kedatangan narasumber ahli yaitu Bapak Dr. Imam Teguh Sabtono, yaitu Wakil Ketua dari Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak, Alhamdulillah. Nah seputar episode kelima ini kita akan berbicara tentunya tentang wakaf nih Pak. Mungkin seluruh Sobat Setia Isef nih sudah paham dengan konsep infak sedekah dan zakat. Dan mungkin masih belum terlalu familiar dengan konsep wakaf produktif. Mungkin Pak Imam disini bisa share kepada seluruh Sobat Isef semua terkait konsep wakaf dulu nih. Apa sih wakaf itu Pak Imam? Oke baik, kalau dari arti katanya sendiri wakaf itu pada dasarnya menahan. Nah menahan apa? Yaitu menahan aset atau hartanya. Nah jadi di dalam wakaf agak berbeda dengan sedekah infak maupun zakat gitu ya. Dimana kalau infak sedekah zakat itu dana yang dikumpulkan langsung diberikan kepada penerima manfaat. Tetapi kalau di dalam wakaf itu dikenal yang namanya konsep korpus atau pokok wakaf dan manfaat. Nah jadi yang dimaksud dengan kata ditahan itu adalah pokoknya. Nah kemudian pokoknya ini diolah untuk mendapatkan manfaat baru manfaatnya yang diberikan kepada penerimanya. Nah oleh karenanya konsep wakaf ini mengandung dua hal. Pertama adalah konsep keabadian dijaga secara sustain. Yang berikutnya adalah konsep nilainya yaitu bertumbuh setiap saat. Kurang lebih seperti itu. Wah notit nih Pak Imam. Saya catat tadi nih Pak ini menarik sekali nih konsep dari wakaf itu ya. Ada konsep keabadian yaitu dijaga agar tetap sustain. Kemudian ada konsep nilai ya Pak ya. Yaitu bertumbuh dan diberikan manfaatnya untuk seluruh masyarakat. Dan kemudian nih Pak Imam pertanyaan kedua. Bagaimana sih perkembangan wakaf di Indonesia dan sebesar apa sih potensinya Pak? Baik. Kalau ditanya, aduh luar biasa perkembangannya dalam. Luar biasa ya Pak ya. Dalam 5-10 tahun terakhir ini wakaf menjadi tema. Yang sentral. Bahkan tidak hanya menjadi tema sentral di Indonesia. Tetapi di beberapa negara juga. Artinya ada sebuah kesadaran baru. Apalagi dengan adanya SDG dan berkembangnya socio-entrepreneur. Yang sekarang lagi trend di anak muda. Ini pada dasarnya adalah compatible dengan konsep wakaf. Nah sehingga kalau ditanya perkembangan dan potensinya. Dahulu masyarakat hanya mengenal bahwa yang namanya wakaf. Itu adalah hanya memberikan tanah untuk kemudian dijadikan makam, musola, madrasah, masjid. Kita nyebutnya triple M. Nah tetapi kali ini ada wakaf yang kita sebut sebagai wakaf produktif. Bukan berarti wakaf yang tadi masjid segala macam tidak produktif. Tetapi lebih disebut meskipun namanya wakaf produktif. Tapi cocoknya adalah wakaf komersial. Artinya aset wakafnya itu berupa aset-aset komersial. Baik itu perusahaan, uang, saham, dan aset produktif lainnya. Wah menarik tuh Pak. Mungkin Sobat Isef belum banyak yang tahu nih Pak terkait apa sih wakaf produktif itu. Mungkin taunya cuma uang, memberikan uang. Atau tanah tadi yang Bapak sebutkan ya Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak terkait wakaf produktif dan juga manfaatnya itu seperti apa. Baik. Nah ini yang justru kadang-kadang kita agak takjub. Wah ada wakaf produktif ya. Nah padahal kalau kita lihat dalilnya justru dalil wakaf sendiri itu diambil dari hadis yang masyur yaitu cerita tentang Umar yang mewakafkan kebun kurmanya. Nah dari cerita itulah kemudian kita mengenal yang namanya dalil bahwa harta wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, ataupun tidak boleh dihibahkan. Nah kembali lagi. Pokok wakaf yang diserahkan oleh Umar itu adalah kebun kurma. Nah kebun kurma itu tidak lain adalah aset produktif gitu ya. Nah atendai kata pada saat itu pada saat zamannya Umar Yadolahuan itu sudah ada misalkan PT Umar Plantation TBK. Nah jadi mungkin yang diberikan itu adalah konteksnya meskipun kebun tapi bisa saja sebuah entitas bisnis seperti tadi PT Umar Plantation TBK. Nah bisa juga berupa uang. Nah disini memang ada perbedaan. Pendapat antara mashab. Tetapi yang sudah difatwakan oleh DSN MUI kita boleh mewakafkan dalam bentuk uang. Nah uang inilah yang kemudian dijadikan sebagai modal usaha. Sehingga sifat daripada uangnya itu menjadi kekal dan hasil usahanya inilah yang kemudian diberikan kepada penerima manfaat. Kurang lebih seperti itu. Wah menarik nih jadi hasil yang berkembang itu diberikan manfaatnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Menarik sekali ya Sobat ISEF. Nah lalu apa aja nih Pak bentuk-bentuk wakaf produktif itu? Oke. Secara umum wakaf produktif itu dibagi menjadi dua. Yaitu wakaf yang dalam bentuk benda, dalam aset produktif, dan wakaf dalam bentuk uang. Meskipun nanti uang dipecah lagi menjadi wakaf uang sendiri dan wakaf melalui uang. Nah kalau wakaf produktif dalam bentuk benda, bisa saja orang mewakafkan tanah yang kemudian di dalam ikrarnya bisa digunakan sebagai kebun, sebagai lahan pertanian, atau bisa dibangun di atasnya aset-aset properti. Seperti office tower, kemudian rumah sakit, dan banyak hal. Nah sementara dalam bentuk uang itu nanti akan kita bagi menjadi dua, yaitu wakaf melalui uang, seperti kita kumpulin uang, tetapi kemudian kalau ini dalam konteks produktif, uang tersebut dibelikan aset misalkan ruko, maka ruko itu menjadi aset wakafnya. Nah atau yang berikutnya benar-benar wakaf uang, jadi bukan melalui uang, kalau tadi sebenarnya berwakaf ruko, tapi kita urunan dalam bentuk uang. Nah tetapi kalau wakaf uang sendiri, itu artinya kita kumpulkan uang, aset wakafnya adalah uang itu sendiri, berupa investasi, di mana investasinya itu bisa ditanamkan kepada instrumen, bisa deposito, bisa sukuk, apapun, dan bisa juga berupa investasi langsung, direct investment. Nah ini yang sekarang lagi di anak muda ini tren nih, waduh bisa nggak ya aset wakaf dipakai ini dan itu gitu ya. Nah intinya adalah, apapun ceritanya, semua aktivitasnya memang harus tunduk kepada sistem syariah, kurang lebih seperti itu. Berarti untuk memasukkan ke investasi, investasi yang syariah juga tentunya ya Pak, untuk wakaf melalui uang. Nah kemudian apakah dana wakaf produktif itu bisa digunakan untuk pembiayaan usaha, dan caranya itu gimana Pak? Oke, intinya sih bisa banget, bisa banget. Bisa dalam artian pengembangan usahanya itu berfungsi sebagai penerima manfaatnya, atau unit usahanya itu memang berfungsi sebagai aset wakafnya. Jadi ada dua nih, ada yang penerima manfaatnya, ada yang sebagai mesin atau engine daripada aset wakafnya. Nah kalau ditanya bisa banget, jangankan usaha. Kalau kita lihat konsep wakaf di beberapa negara bahkan, saya nggak tau nih Mbak Ria tau nggak, ada wakaf di Turki yang manfaatnya itu digunakan untuk memberi makan kucing-kucing di Istanbul. Jadi kalau ngeliat kucing di Istanbul kenapa gemuk-gemuk itu salah satunya karena ada lembaga wakaf. Oh jadi itu rahasianya ya Pak ya? Yang memang dipakai untuk memberikan atau merawat kucing-kucing liar di Turki. Ada yang dipakai juga untuk merawat sempadan sungai dan seterusnya. Nah kembali lagi ke sini. Nah terkait dengan itu, maka aset wakaf, misalkan ada sebuah lembaga wakaf yang didirikan berupa lembaga wakaf investasi. Di mana manfaatnya adalah sebanyak mungkin untuk melahirkan entrepreneur-entreprener muda. Maka uang wakaf tersebut dihimpun ke dalam satu investasi, kemudian hasilnya diinvestasikan atau diteruskan kepada penerima manfaat. Dalam hal ini adalah misalkan startup company yang didirikan oleh anak-anak muda. Nah dalam konteks ini memang kalau startup cocoknya adalah penerima manfaat. Karena resikonya yang masih relatif tinggi. Sehingga kalau sudah penerima manfaat, tetapi pokoknya tetap dijaga. Jadi mungkin pokoknya itu diinvestasikan misalkan ke Sukuk, ke cash wakaf link Sukuk. Tetapi hasilnya kemudian kita pakai untuk membina startup-startup muda islami tadi, syariah tadi. Nah atau memang kalau misalkan ada sebuah lembaga yang bisa menjamin, ada penjaminan, maka atau menjadi prinsipenya atau induk semangnya, maka itu juga bisa langsung digunakan ke pengembangan usaha-usaha startup. Wah menarik sekali ya Sobat Isef ya. Ternyata wakaf ini sudah berkembang sedemikian rupa. Nah kemudian Pak Imam, siapa saja nih pihak yang berhak mendapatkan pembiayaan dari wakaf produktif? Bagaimana caranya dan juga bagaimana persyaratannya? Baik, terkait dengan siapa yang berhak menerima pembiayaan. Ada PR-nya nih, PR pertama, siapa dulu nih Nazir yang mau atau Nazir yang sudah ada, yang siap untuk bisa memberikan pendanaan startup. Nah Nazir inilah yang saat ini memang kalau ditanya, pada dasarnya semua usaha yang tadi tunduk ataupun comply dengan syariah prinsipel, itu bisa didanai sejauh memang sesuai dengan ikrar atau akad wakaf daripada investasi yang sedang dibangun ini. Nah justru PR terbesar kita adalah, kita pertama harus melahirkan dulu. Nazir yang memiliki komitmen untuk mengelola aset wakafnya ke dalam investasi, pada pengembangan startup company. Memang saat ini kita atau di BWI tengah kampanye ke beberapa Nazir, karena kembali lagi pengelola daripada aset-aset wakaf ini Nazir. Nah harapannya dari sini akan lahir Nazir-Nazir yang memang berkomitmen untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan startup ini. Mungkin ada satu dua Nazir yang, tapi teman-teman harus benar-benar apa, kalau memang ingin seperti itu, ya memang harus benar-benar hunting, artinya shopping ke masing-masing Nazir gitu ya. Tapi kalau ditanya siapa yang eligible, pada dasarnya semua eligible sejauh feasible. Jadi dia mungkin tidak bankable, tapi harus feasible. karena aset wakaf ini harus dijaga ke lestariannya, kurang lebih seperti itu. Mungkin Sobat Isef ada yang belum tahu Nazir ini apa ya Pak ya? Nazir ini adalah sebuah lembaga yang diberikan amanah untuk mengelola aset wakaf oleh wakif, wakif atau orang yang menyerahkan. Orang yang menyerahkan, ya begitu Sobat Isef. Nah selanjutnya Pak Imam, mengapa memilih wakaf produktif? Baik, jadi kehebatan daripada instrumen wakaf ini, karena dia pada dasarnya kunci utamanya adalah dua. Pertama menjaga stabilitas tadi, sustenabilitas asetnya supaya bisa terjaga. Kedua memberikan manfaat seluas-luasnya. Nah ini agak berbeda dengan konsep modal dalam konteks konvensional, di mana kalau konteks konvensional itu selalu bicara tentang return. Nah dalam hal ini, kalau dalam konteks wakaf, return itu bukanlah hal yang utama, tapi yang utama adalah manfaat seluas-luasnya dan terjaga nilai pokoknya. Nah manfaat inilah yang kemudian kita kenal yang namanya makosid syariah. Nah makosid syariah itu ada lima kategori, yaitu menjaga keimanan atau akidah, menjaga keselamatan jiwa, menjaga kecerdasan akal, menjaga keselamatan atau keturunan, dan terakhir adalah menjaga harta. Jadi harta itu hanya satu dibanding semuanya. Nah jadi dengan inilah kemudian konsep ini, maka menjadi menarik. Unit-unit usaha yang tadinya mungkin tidak bankable, tapi visible namun memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat, inilah yang harusnya menjadi sasaran daripada wakaf produktif. Saya cukup amaze sekali nih Pak dengan konsep wakaf produktif ini Pak, karena benar-benar memberikan kebaikan untuk semua di samping, pokoknya itu ternyata tetap terjaga ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak Imam, bagaimana sih peluang dan tantangan wakaf produktif di Indonesia? Baik, peluang dan tantangan wakaf produktif, memang kita lihat yang paling utama itu adalah literasi, literasi masyarakat yang masih rendah. Dari hasil survei literasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, BWI, dan Basnas, itu bahkan tingkat literasi wakaf itu hanya separuh daripada literasi zakat. Nah jadi masih ada PR besar. Kemudian yang kedua adalah profesionalisme dari nazir, karena umumnya nazir ini berangkat dari lembaga Ambil Zakat, yang hanya melakukan pengumpulan dan penyaluran. padahal kalau kita bicara wakaf, pengumpulan, pengembangan, baru penyaluran. Nah pengembangan ini tidak lain adalah kemampuan yang dimiliki oleh kelompok wira usaha dan profesional. Jadi kita mengundang sebanyak mungkin profesional muda, yang tadinya mungkin cita-cita jadi banker, agak geser dikit cita-citanya jadi nazir. Nah kemudian yang ketiga adalah aspek peraturan sendiri, harmonisasi peraturan gitu ya, karena masih banyak sekali ketentuan-ketentuan yang mungkin belum kompatibel. Misalkan pengalihan saham atau pengalihan perusahaan, boleh dengan wakaf. Saat ini baru boleh dengan hibah, jual-beli, dan waris. Nah wakaf belum. Dan banyak lagi. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting nih, digitalisasi. Nah dengan digitalisasi, maka mobilisasi daripada wakaf, apalagi pakai blockchain, maka konsep seperti misalkan crowdfund, ada proyek bagus, kemudian ayo kita sama-sama chip in dalam bentuk wakaf. Artinya proyek itu berdiri, uang kita tetap ada di situ, tapi pahalanya yang mengalir. Nah ini bisa dibuat dengan model crowdfund dan teknologi blockchain. Nah ini tantangan kita ke depan. Ya insya Allah bersama BWI, wakaf Indonesia akan semakin berkembang ya Pak Imam. Amin, amin. Amin, ya rebal alamin. Nah boleh dong nih Pak Imam, pesan dan ajakan untuk kaum milenial dan seluruh masyarakat nih untuk berwakaf dan juga mendapatkan pembiayaan untuk usahanya nih Pak, dari wakaf produktif. Baik. Kalau pesannya, mungkin teman-teman kelompok milenial sering ikut wira usaha, karena sekarang kan wira usaha jadi tren nih, daripada jadi pegawai, mendingan jadi wira usaha. Iya, betul. Nah kita sering mendengar dalam seminar-seminar disebutkan bahwa 10 dari sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah pengusaha. Nah sehingga teman-teman berusaha, ingin jadi pengusaha, karena itu salah satu, dan memang tidak bisa dipungkiri. Salah satu cara perjuangan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Nah tetapi ada hadis satu lagi, yang harusnya, ini juga disampaikan, bahwa tidak ada dari para sahabat Rasulullah yang mampu, yang tidak berwakaf. Jadi kalimatnya adalah, di jadin satu, 9 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yang dijamin masuk surga adalah pengusaha, dan 99-nya mewakafkan usahanya, baru masuk surga, kurang lebih seperti itu. Nah semangat ini yang harus dibangun gitu ya. Jadi pengusaha muda supaya mulai tren untuk membangun usahanya, di mana menyertakan kepemilikan Allah di dalam bisnisnya. Nah bagaimana sekarang, untuk kita bisa membangun atau mendapatkan pembiayaan wakaf gitu ya. Pertama, kita harus meng-encourage, terutama lembaga-lembaga kenaziran tadi, dan harapannya, juga bank-bank syariah, meskipun ini masih dalam proses gitu ya, kedepannya bisa menjadi nazir, terutama nazir wakaf uang. Nah dengan demikian, maka lembaga-lembaga nazir yang saat ini adalah baru BMT, atau dibalik bank-bank syariah membiayai BMT, biar hidup. Nah BMT yang tadi sudah menjadi nazir inilah, yang kemudian aktif mendanai aset-aset wakaf yang tengah dibangun oleh anak-anak muda tadi. Nah sehingga kedepan muncul banyak sekali korporasi-korporasi wakaf, kita nggak bicara 3-2 tahun, tapi bicara 5-10 tahun ke depan, kita harapkan banyak sekali lahir korporasi-korporasi yang akhirnya sebahagian sahamnya dimiliki oleh umat. Kurang lebih seperti itu. Wah terima kasih banyak nih Sobat Isef, kita dapat banyak ilmu nih dari Bapak Imam, ilmu yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Nah terima kasih banyak Pak Imam, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih Mbak Raya. Dan demikian Sobat Isef, untuk episode kelima pada hari ini, jangan lupa untuk saksikan kembali podcast di episode mendatang. Dan buat seluruh Sobat Isef nih, jangan lupa untuk follow, kemudian subscribe, dan juga menyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Isef semua tidak ketinggalan untuk berita terkait Isef. Salam Isef 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi podcast ekonomi dan keuangan syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast ekonomi dan keuangan syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.